Tontak fenomena tak biasa ini menjadi viral di media sosial. Fenomena air laut terpisah seperti memiliki gradasi warna tersebut dikenal dengan fenomena halocline. Fenomena halocline yang terjadi di Selat Madura disebabkan pertemuan antara air dengan kandungan garam tinggi atau salinitas tinggi dengan air dengan kandungan garam rendah atau salinitas rendah yang memanjang secara vertikal. Sebenarnya fenomena halocline ini bukan pertama kali terjadi di Selat Madura. Namun fenomena kali ini terjadi lebih panjang dari biasanya, yaitu mencapai 60 km dari Sampang hingga Madura. Fenomena air laut terpisah yang terjadi di Surat Madu bukanlah fenomena laut satu-satunya. Di belahan dunia lainnya juga pernah muncul fenomena laut di luar nalar. Anda ingin tahu seperti apa fenomenanya? Malam ini kami telah merangkum fenomena laut di luar nalar versi on the spot. Teluk Alaska berada di dua negara yaitu Amerika Serikat dan Kanada. Pada 2010 lalu, teluk ini menjadi viral karena seorang fotografer Ken Smith berhasil mengabadikan fenomena laut terpisah di teluk tersebut. Penjelasan secara ilmiah, fenomena ini terjadi karena perbedaan kepadatan air, suhu, dan kadar garam atau salinitas masing-masing. Air dari Samudera Pasifik memiliki kadar garam tinggi, sedangkan air laut bering berasal dari gletser atau es yang mencair yang berasal dari air tawar. Hal inilah yang membuat keduanya tidak dapat bersatu. Fenomena brinical atau ternal mendapat membekukan makhluk hidup yang mengenainya. Sehingga fenomena ini dijuluki sebagai finger of death atau jari yang mematikan. Fenomena brinical mematikan fenomena yang satu ini menjadi fenomena yang sangat indah, yaitu fenomena The Milky Sea. Fenomena The Milky Sea sudah menjadi perbincangan di kalangan pelaut sejak zaman dulu. Para pelaut mengatakan jika air laut tiba-tiba berubah seperti air susu. Baru pada tahun 1995, seorang ilmuwan Steve Hedek dari Monterey Bay Aquarium Institute meneliti fenomena tersebut. Dari hasil pelitian tersebut dapat disimpulkan jika bakteri Biluminescence Fibrio Harveilla yang menyebabkan air laut bercahaya seperti susu. Bakteri berpendar ini ditemukan di lepas pantai Somalia. Luas area The Milky Sea mencakup 15.400 km persegi dan diperkirakan berjumlah triliunan bakteri. Pemirsa, saat bermain ke pantai umumnya kita melihat ombak yang memanjang sepanjang pantai ya. Nah, kalau ombak kotak-kotak, pernahkah Anda melihat fenomena ini? Fenomena ombak berbentuk kotak atau dikenal dengan Great Wave pernah terjadi di Isle of Ray, Perancis. Isle of Ray sendiri terletak di dua persimpangan lautan yang sering disebut Lautan Silang. Akibat ombak ini, permukaan laut akan nampak kotak-kotak seperti papan catur. Secara ilmiah, ombak ini disebabkan aliran air dan tekanan udara yang ada di dalam laut. Dua arus yang bertemu di bawah laut serta terjadinya pertemuan udara yang memiliki tekanan berbeda menghasilkan sistem gelombang yang muncul pada sudut berlawanan. Meski fenomena ini unik, Anda harus berhati-hati ya karena ombak ini cukup berbahaya. Pada 25 Oktober 2018 lalu, dua penyelam Steve Hathaway dan Andrew Bottle berhasil mengabadikan makhluk misterius di perairan lepas pantai Wakaari, Selandia Baru. Rekaman makhluk tersebut pun viral di media sosial karena belum banyak yang tahu makhluk apa itu. Makhluk tersebut berwarna merah muda, berongga, dan memiliki panjang 8 meter. Diketahui jika makhluk tersebut adalah pyrosom, yakni koloni ribuan organisme individual yang disebut zoids. Pyrosom sendiri berarti tubuh yang menyala. Tubuh pyrosom dapat mengeluarkan cahaya hijau hingga biru terang saat merasa terancam, disentuh, atau merespon cahaya lain. Pyrosom menijuluki unicorn laut bisa tumbuh hingga panjang 30 meter dan dapat menyelam hingga 700 meter di bawah permukaan laut. Pemirsa, sudah bukan rahasia ya? Jika api bisa padam jika terkena air, lalu percayakah Anda jika ada api di dasar laut? Terdengar seperti tak masuk akal dan di luar nalar ya? Namun fenomena ini benar-benar ada loh. Fenomena ini pertama kali ditemukan oleh para ilmuwan yang menjelajah samudera dan lautan untuk mencari bahan mineral. Mereka terkejut saat menemukan banyak pegunungan vulkanik terbentang sepanjang ribuan kilometer di bawah laut. Gunung-gunung tersebut terbentuk akibat letusan dasyat gunung berapi. Sama dengan gunung yang ada di permukaan bumi, gunung berapi yang berada di kedalaman satu mil di bawah laut ini juga biasa meletus. Mengeluarkan lelehan lava hingga menyemburkan abu vulkanik. Yang lebih mengejutkan, gunung berapi aktif di dasar laut lebih banyak daripada gunung berapi aktif di permukaan bumi loh, pemirsa. Pemirsa, biasanya air laut berwarna putih ya. Namun pernah terjadi fenomena langka loh, yang membuat air laut berwarna merah. Fenomena ini disebut red tide. Penyebab red tide ini adanya ledakan populasi fitoplankton yang hidupnya melayang-layang di permukaan air laut. Ledakan populasi fitoplankton dipicu oleh salinitas yang rendah, kondisi air yang hangat, kandungan gizi yang banyak, serta kondisi air yang tenang. Meski indah, air laut ini menjadi mematikan loh, pemirsa. Zat kimia yang dikeluarkan fitoplankton ini bisa membunuh makhluk hidup lain. Fenomena langka ini pernah terjadi di Indonesia seperti di Bali, Sulawesi, Kalimantan, dan Lampung, serta terjadi di beberapa belahan dunia lainnya pada periode tertentu. Pemirsa, itulah tujuh fenomena laut di luar nalar yang berhasil kami ragu untuk Anda. Jangan ganti channel Anda ya, pemirsa. Untuk terus mendapatkan informasi terkini, tetap di Undersport.